Hei semuanya, saya Kyogun Kali ini saya mau cerita Jadi ada temen saya nih, lagi curhat Temen saya ini kebetulan khususnya menjadi seorang manajer yang kerja di perusahaan IT Dia punya satu anak buah seorang programmer Dan menurut curhat temen saya, anak buahnya ini Horseformer-nya sih biasa-biasa aja Jakob programming juga, enggak Kode-kodenya berantakan, enggak api Kerja juga makan waktu yang lama Dia banyak memakai variable-variable yang tidak dipakai Dan nama-nama variable-nya juga susah dimengerti oleh program lain Kalau dia diminta untuk merubah programnya sendiri berapa kali kemudian, ya lupa Dan yang paling parah katanya Anak buahnya ini merasa dia itu programmer yang paling pintar di kantornya Jadi suatu hari, ketika dalam meeting dan performernya lagi direview oleh bosnya Si programmer ini ngamuk, protes, enggak terima, dikritik Si programmer ini bilang, Bapak tahu apa tentang programming Saya ini adalah lulusan satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia Tidak semua orang yang paham dengan bahasa program ini Kok evaluasi program saya marah rendah? Dan gaji saya malah dikurangin? Maaf deh Pak, lebih baik saya resign aja Pak Saya tidak terima di pelakuan seperti ini Teman-teman mungkin juga ada pernah menjumpai orang tipe ini di perguruan sosial sehari-hari Baik dari saudara sendiri, teman main, teman kuliah, rekan sekantor, bahkan bos dan dosen Kita juga pernah melihat di TV atau video clip yang lagi viral di sosmed Misalnya ada seorang peserta American Idol atau Indonesian Idol yang punya suara dan talent pas-pasan tapi pedenya setinggi langit Tipe manusia yang merasa sok pintar, tapi sebenarnya biasa-biasa aja Dalam psikologi, orang-orang yang merasa dirinya pintar bisa saja menderita Dunning-Kruger Efek Orang yang mengalami aset tersebut akan merasa dirinya lebih unggul dari segi perketahuan dan kemampuan yang dimilikinya Hmm, akan tetapi ia tidak menyadari bahwa pengetahuan dan kemampuannya itu masih jauh berada di bawah orang lain Dengan kata lain, mereka yang tidak kompeten, tidak sadar bahwa dirinya itu tidak kompeten Jadi apa itu Dunning-Kruger Efek? Dunning-Kruger Efek adalah satu bias kognitif atau kekeliruan dalam menilai dan berpikir mengenai kemampuan yang dia miliki Orang tersebut percaya bahwa dia lebih pintar dan lebih mampu daripada kecataannya Ini terjadi karena kombinasi antara kesadaran diri yang buruk dan kemampuan kognitif yang rendah Sehingga membuatnya terlalu tinggi dalam menilai kemampuan pada diri sendiri Seorang yang memiliki pengetahuan yang minim mengenai suatu hal, maka hal-hal tersebut memang akan berdampak sederhana Sehingga enteng baginya untuk mengatakan apapun juga, demi perhatian Sayangnya, orang yang dengan Dunning-Kruger Efek tidak mudah dikritik Karena merasa dirinya paling benar, sering meles, dan lebih emosi kalau dikasih data atau dibantah Dikasih fakta, gimana? Soal familiar nggak? Efek ini pertama kali digambarkan oleh dua psikologi sosial, yaitu David Dunning dan Justin Kruger Dalam rangkaian penelitian, Dunning dan rekan-rekannya melakukan percobaan dengan memberi pertanyaan kepada para peserta Mengenai istilah-istilah pada politik, biologi, fisika, dan biografis Disisipkan pula istilah-istilah yang dibuat-buat dan tidak memiliki arti Agar tetapi, sekitar 90% perserta menyatakan bahwa mereka memahami istilah-istilah buatan tersebut Orang-orang yang memiliki hasil rendah pada pes tata bahasa, humor, dan wika Justru menerai dirinya memiliki kemampuan yang lebih tinggi dari orang lain Padahal rendahnya pengetahuan atau kemampuan yang ia miliki membuatnya tidak dapat mengenali tingkat keterampilan dan kompetisi orang lain Sehingga secara konsisten memandang dirinya lebih baik dan lebih mampu Pada umumnya, orang dengan Dunning-Kruger Asset memang memiliki kepercayaan diri yang tinggi Pokoknya, dia tuh pede abislah Hmm, bisa dilihat dalam berasis ini Ketika ia memiliki seculit informasi mengenai istilah topik Ia merasa sangat berpengetahuan dan merasa menjadi aktif Ia juga cenderung lebih mudah mempercayai informasi yang salah Mudah sekali termakan berita-berita hoax dan dengan percaya diri menyebarkannya kepada orang lain Jika dibiarkan, kekeliruan informasi dari orang yang mengalami Dunning-Kruger Asset bisa menyebar dan mungkin menyebabkan keresahan Fenomena ini dapat muncul dimana saja dalam berbagai beda, apalagi di jaman sosial media sekarang Tentu kita pernah mendapatkan tulisan-tulisan yang suka di-share oleh saudara dan teman-teman sendiri di grup WA Tanpa mempelajarinya lebih lanjut atau tahu asal dari mana sumbernya Ia juga langsung menyerahkan tulisan tersebut sebagai adalah suatu kebenaran atau mengambil keputusan yang gegabah Tentu bukan hal yang baik, apalagi jika ternyata data dan fakta jauh berbeda dari keyakinannya Apalagi dalam masa pandemi COVID-19 ini Banyak contohnya fenomena Dunning-Kruger Efek yang sering kita jumpai di berita baik di luar negeri dan dari berita lokal Ada sebagian kelakuan masyarakat yang sepertinya menganggap enteng pandemi COVID-19 Dan mereka suka menyegel atau bandel dari anjuran berita dan WHO Dalam secara manusia, sebetulnya dari zaman dulu sudah ada orang-orang bijak yang mengenal efek ini secara universal Sastrawan Shakespeare pernah bilang, orang bodoh merasa dirinya bijak Tetapi orang bijak merasa dirinya bodoh Di kemudian kita sendiri masih sudah terhadap matah Seperti, jadilah seperti padi, makin berisi makin nonduk Umar bin Khattar pernah menjunggung juga proses 3 tahapan untuk ilmu Seperti di grafis ini Yaitu, jika seorang memasuki tahap pertama, dia akan sombong Jika ia memasuki tahapan kedua, dia akan memetawadu Artinya dia menjadi rendah hati, tidak sombong Dan jika dia memasuki tahapan ketiga, dia akan merasa dirinya tidak ada apa-apanya Ilmu yang dia miliki bertambah Mendapatkan kecerahan, justru merasa dirinya tidak tahu apa-apa Menurut buku Freakonomics, ada 3 kata yang susah disebut jika ditanya Yaitu, saya tidak tahu Apakah ini paradoks? Ya jelas, tapi ini bijak Ada beberapa metode yang bisa kita latih dan kita praktek ke diri sendiri Pertama, biasakanlah berpikir berdasarkan data dan fakta Hal tersebut dapat melawan kecenderungan untuk menganggap diri kita sebagai seorang ahli Yang kedua, minta pendapat orang lain Meski terkadang sulit untuk mendengarnya ya Dan pasti kita ada rasa gengsi untuk bertanya kepada orang lain Namun, umpan balik tersebut dapat memberi wawasan atau perspektif lain bagi kita Mengenai bagaimana orang lain memandang kemampuan kita sendiri Yang ketiga adalah bertanya kepada diri sendiri Meski telah belajar lebih banyak dan mendapatkan umpan balik dari orang lain Cobalah bertanya kepada diri sendiri Apakah yang kita ketahui sudah? Bapak, introteksi diri, ngaca dulu Hal ini dilakukan untuk melatih keyakinan dan mengukur level kepercayaan diri Akan satu hal yang benar Sehingga tak akan meneluarkan informasi yang keliru Semoga kita terlindung dari bahaya efek tuning rugut Oke guys, terima kasih atas videonya Jangan lupa di like dan di subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Bye 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 bye